Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya anti josnet di video kali ini saya akan membuat mie goreng pedas dengan cabai 8 untuk video kali ini saya akan membuat mie goreng pedas dengan menggunakan mie burung darah ini akan saya unboxing dulu nah ini saya baru beli mie dan saya pakai mie burung darah ini saya baru beli dengan harga Rp 2.500 saya beli di toko tort dekat dan untuk bahan-bahan membuat mie goreng ini bahan-bahannya adalah ini bawang putih gemiri dan cabai rawit merah sebanyak 8 buah ini buat diulek untuk bumbu cabainya dan ini ada bawang merah dan bawang putih ini bawang merahnya ada 6 dan 3 bawang putih kemudian mie kemudian penyedap rasa kecap asin kecap garam dan satu lagi ini adalah merica oke langsung saja kita membuat mie gorengnya dan ini mie kering ini akan saya rebus dulu untuk merebus mie nya dan langsung saja kita akan membuat mie gorengnya simak tutorialnya sampai selesai dan semoga bisa bermanfaat buat menu untuk berbuka puasa selamat menikmati 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 lagi kalau kita sekarang belum ada calon gas ditambah lagi di situasi dan kondisi saat ini yang entarlah dan semoga situasi dan kondisi saat ini cepat berlalu gas dan semoga bisa kembali normal seperti setiap kalah oke gas inilah mie goreng yang baru saja saya buat dan mie goreng ini rasanya pedas namun rasanya joss gas dan ini mie goreng pedas saya kasih ceplokan telur dan kita langsung icipi semoga mie goreng ini rasanya joss dan mie gorengnya akan saya icipi joss mantap gas dan mie goreng pedas ini pas banget buat hidangan saat berbuka puasa mantap gas mantap gas dan rasanya kurih dan semoga video tutorial membuat mie goreng pedas ini bisa menginspirasi Anda untuk membuat mie goreng buat berbuka puasa dan semoga bermanfaat dan jangan lupa like subscribe share komen sampai jumpa di video-video selanjutnya pada video kuliner berbuka puasa dan joss assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.